...knosisisme itu kelihatan di dalam subjektifisme, jadi individualisme, kecenderungan individualisme. Atau serangkaian gagasan atau pengetahuan, jadi orang memilih gagasan atau pengetahuan yang dianggap menghibur dan mencerahkan, tetapi sebenarnya memenjara orang pada pikiran dan perasaannya. Jadi secara sederhana, bentuk keduniawen rohanik, knosisisme itu tampak di dalam individualisme ketika orang itu tertutup atau terpenjara di dalam dirinya, terpenjara pada sesuatu yang menyenangkan, terutama terpenjara di dalam ide yang dianggap benar, sesuatu yang sangat menyenangkan. Kemudian neopelagianisme, neo berarti baru, itu bukan dalam bentuk aslinya, tetapi neopelagianisme itu muncul dalam bentuk kecenderungan orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang hanya percaya kepada kekuatan sendiri dan merasa lebih unggur terhadap yang lain. Karena misalnya mereka merasa unggul, karena mereka merasa mereka mematuhi aturan-aturan, setia dengan teguh pada gereja katolik, setia dengan teguh pada gaya katolik tertentu di masa lalu. Tentu kita akan langsung tahu siapa yang disasar oleh Paus Franciscus, barangkali mungkin kelompok-kelompok katolik garis keras yang menjadi kelompok elit dan sangat eksklusif. Sehingga menutup diri terhadap karya evangelisasi. Juga menurut Paus Franciscus, kita masih bisa lihat lagi, keduniawian rohani itu muncul juga pada kelihatan pada perhatian yang berlebihan akan liturgi. Jadi intinya saya garis bahwa berlebihan. Perhatian akan liturgi sesuatu yang sangat positif, tapi Paus mengatakan berlebihan. Kebangetan gitu ya. Pada liturgi, pada doktrin, atau kelihatan juga perhatian akan gengsi gereja. Tetapi tanpa kepedulian apapun, agar injil memiliki dampak yang nyata kepada umat dan kebutuhan konkret masa kini. Jadi Paus seringkali membahasakan gereja yang hanya berputar-putar untuk dirinya sendiri, hanya berputar-putar pada aturan, ajaran, dan lain-lain. Juga keduniawian rohani itu tampak bersembunyi di balik persona pencapaian sosial dan politik. Bukan hanya politik dalam arti kenegaran, tetapi juga mungkin politik gereja, orang mencari status dan kedudukan. Atau kebanggaan pada kemampuan untuk mengatur hal-hal yang praktis, atau obsesi dengan program-program kemandirian, dan lain-lain. Juga menurut Paus Franciscus, keduniawian itu tampak dalam usaha untuk menunjukkan dirinya sangat terlibat dalam kehidupan sosial, yang diisi dengan banyak perjalanan, pertemuan, makan malam, resepsi, dan lain-lain. Tetapi itu semua dibuat untuk kepentingan diri sendiri. Juga misalnya kecenderungan di dalam gereja yang sibuk, atau paroki-paroki kesukupan yang sibuk dengan hal-hal manajemen, statistik, kerencana, dan evaluasi, renstra, namun penerima manfaatnya bukan umat, tetapi gereja sebagai institusi. Juga terbentuk kelompok-kelompok elit yang terputuk, yang tidak ada upaya untuk pergi keluar mencari mereka yang haus akan Kristus. Semangat evangelisasi diganti oleh kesenangan hampa akan kepuasan dan pemuasan diri. Dan kita masih banyak lagi, masih bisa baca lagi selanjutnya di dalam dokumen itu, bentuk-bentuk baru dari Neopelagianisme yang dianggap sebagai bentuk dari keduniawian rohani. Jadi casingnya itu kelihatan karya-karya yang bagus, tetapi Paus melihat barangkali motivasinya atau motif di Bali itu ternyata demi untuk diri sendiri, dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, lalu saya juga menemukan ada satu dokumen, dokumen namanya Placuit Deo, ditulis pada, diterbitkan tahun 2018 oleh Kongregasi Ajaran Iman. Nah, dalam dokumen ini, singkat sekali, juga disinggung tentang pokok yang sementara kita bahas. Ada satu bagian yang bicara tentang efek dari perubahan budaya terhadap makna keselamatan Kristian. Nah, dalam dokumen itu dikatakan, di satu pihak ada individualisme yang berpusat pada subjek yang otonom. Jadi melihat manusia sebagai makhluk yang kepenuhannya tergantung hanya pada usaha dan kekuatannya sendiri. Sehingga figur Kristus itu lebih dilihat sebagai inspirator dan motivator, dan bukan sebagai dia yang mentransformasi hidup kita, mendamaikan kita dengan Allah. Atau bukan terutama sebagai Kristus, sebagai Allah beserta kita. Juga di lain pihak, jadi yang pertama individualisme yang berpusat pada diri, lalu yang disinggung juga adalah kecenderungan untuk memiliki visi tentang keselamatan atau pandangan tentang keselamatan yang semata-mata bersifat interior atau batinian, keselamatan batinian. Nah, visi ini ditandai dengan keyakinan personal yang kuat bahwa seseorang dipersatukan dengan Tuhan, karena itu seseorang tidak butuh untuk menerima, menyembuhkan, dan memperbarui hubungan dengan sesama dan dua dunia tercipta. Jadi begitu terkungku dengan dirinya sendiri, begitu eksklusif dalam relasi dengan Tuhan, tetapi relasi sosial, relasi dengan alam ciptaan itu malah terblokir atau terhalami. Jadi ada dua. Nah, ini saling berkaitan kalau kita bandingkan antara dokumen Placuit Deo dengan apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus. Jadi yang pertama, gejala individualisme yang berpusat pada subjek yang otonom itulah bentuk baru dari neopelagianisme. Di mana orang berpandangan bahwa orang diselamatkan bergantung kepada kekuatan dan usaha sendiri. Yang kedua, visi keselamatan yang semata-mata bersifat batinia, interior, sekarang menurut Paus Franciscus muncul dalam bentuk baru gnostisisme. yaitu orang yang mengedepankan atau memprioritaskan bentuk keselamatan batinia tertutup di dalam subjektivismenya. Sehingga orang, ada mungkin orang-orang tertentu yang hidup doanya begitu luar biasa, relasinya dengan Tuhan itu begitu luar biasa, tetapi tertutup di dalam dirinya. Tidak terbuka untuk karya-karya sosial, tidak terbuka untuk karya-karya evangelisasi. Nah, itulah yang disebut oleh Paus sebenarnya sebagai keduniavian rohani. Jadi gejala individualisme dan berpusat kepada kemampuan diri sendiri, mengedepankan keselamatan batinia, terlalu saleh tetapi tertutup pada dirinya sendiri, itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paus Franciscus dengan racun keduniavian rohani. Dan karena itu, di dalam surat apostolik Desiderio Desiderafi, ada satu bagian di mana Paus mengatakan bahwa liturgi itu penawar racun keduniavian rohani. Apa itu persis? Kita lihat, saya tidak menjelaskan lagi tentang dokumen ini, Desiderio Desiderafi. Kita langsung saja, ada satu putipan dari Paus Franciscus dalam dokumen itu nomor 17. Paus mengatakan begini, Pada berbagai kesempatan yang berbeda, saya telah memperingatkan akan adanya godaan berbahaya bagi kehidupan gereja yang saya sebut keduniavian rohani. Kita mengulang lagi, apa itu keduniavian rohani? Itu persis yang tadi kita sudah singgung-singgung. Jadi di dalam dokumen ini, Paus masih menyebut tentang yang pertama, itu Gnosticisme dan Neopelagianisme. Jadi Gnosticisme itu berarti kecenderungan untuk mengecilkan iman Kristiani menjadi subjektifisme yang pada akhirnya membuat seseorang terpencara di dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Jadi iman yang berpusat pada dirinya sendiri. Jadi orang beriman tetapi kebanyakan yang ditekankan adalah iman personal atau penghayatan personal, penghayatan pribadi. Sedangkan Neopelagianisme itu orang yang jadi kecenderungan untuk membatalkan peran kasih karunia dan rahmat. Kita ingat ajaran sesat Pelagius itu ajaran yang sangat menekankan bahwa manusia itu memiliki pilihan bebas, kehendak dengan pilihan bebas, sehingga orang tidak membutuhkan rahmat Tuhan. Neopelagianisme itu adalah kecenderungan orang yang karena dia bergantung kepada mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan bahwa saya bisa selamat dengan kekuatan saya sendiri, sehingga rahmat Tuhan itu mungkin dinomorduakan atau bahkan tidak diperhitungkan. Kasih karunia Tuhan itu tidak memegang peranan yang besar di dalam hidupnya. Dan ini yang Paus katakan, ini racun ke dunia bihan Tuhan. Jadi di satu pihak, orang itu menjadi individualis, subjektifis, menjadi berpusat kepada diri sendiri, dan yang di lain pihak adalah karena itu orang mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak lagi terbuka kepada kekuatan dan rahmat Tuhan untuk mencapai keselamatan. Nah, ini racun ke dunia bihan rohani ini, tantangan bagi gereja, bagi pewarta itu, obatnya di mana? Nah, Paus Francisus mengatakan obatnya itu di dalam liturgi. Liturgi menjadi obat. Tetapi, Paus Francisus mengingatkan di dalam Desiderio Desiderafi, dia bilang begini, saya berbicara tentang liturgi dalam arti teologisnya. Seperti yang ditegaskan oleh Paus Pius XII, dan bukan liturgi sebagai upacara dekoratif atau sekedar sejumlah hukum dan peraturan yang mengatur peribadatan. Jadi, liturgi dalam artinya yang sesungguhnya. Kalau begitu, maka liturgi bisa menjadi obat untuk melawan ke dunia bihan rohani dan bukan liturgi yang mendekankan aspek-aspek dekoratif. Nah, kalau tadi, kalau Paus Francisus menyinggung tentang liturgi seperti yang ditegaskan oleh Paus Pius XII, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Paus Pius XII? Dalam satu ensiklik dari Paus Pius XII, yaitu Mediator Day, Paus mengangkat sekurang-kurangnya tiga hal penting yang bisa menjadi makna dari liturgi. Paus mengatakan liturgi pertama-tama adalah kehadiran Tuhan. Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Jadi, liturgi bukan aturan, bukan hukum, dan lain-lain. Tetapi, liturgi pertama-tama adalah tentang kehadiran Tuhan. Berarti, yang menjadi pusat di dalam liturgi adalah Tuhan. Yang kedua, liturgi adalah ibadat seutuhnya dari tubuh mistik Kristus, mulai dari kepala dan anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, liturgi mencakup baik tindakan lahiria dan tindakan batinia. Nah, sekarang kita kembali kepada Desiderio Desideravi, dikatakan bahwa liturgi itu bisa melawan racun gnostisisme. Apa yang dimaksudkan? Paus merumuskan begini dalam dokumen itu, jika gnostisisme membabukkan kita dengan racun subjektivismus, jadi orang berpusat pada diri sendiri, berpusat pada subjek, maka liturgi membebaskan kita dari penjara referensi diri yang dipelihara oleh akal dan perasaan kita. Dan inilah sebenarnya inti dari liturgi. Jadi liturgi membebaskan diri kita dari kecenderungan untuk hanya individualis, hanya berpikir tentang diri kita sendiri, penghayatan pribadi. Nah, kalau kita menghayati liturgi, maka kita langsung akan dihantar pada pemahaman ini. Bahwa liturgi itu bukan milik perorangan. Liturgi itu bukan milik imam. Liturgi adalah tentang gereja dan Kristus, tubuh mistik Kristus. Jadi liturgi adalah perayaan seluruh tubuh mistik Kristus. Jadi perayaan gereja, dan bukan perayaan pribadi-pribadi. Seluruh umat yang, liturgi adalah perayaan seluruh umat yang bersatu dengan Kristus. Karena itu, di dalam liturgi kita tidak bicara tentang saya, tetapi di dalam liturgi kita berbicara tentang kami, atau kita. Ini beda tentang defos. Kalau defos saya bicara tentang saya. Tapi kalau dalam liturgi kita selalu, marilah kita berdoa. Pun ada teks-teks yang hanya diucapkan oleh imam, misalnya doa syukur agung, tapi imam selalu mengatakan kami, mohon, misalnya. Jadi sangat jelas bahwa liturgi itu berbicara tentang kita, tentang komunitas. Jadi membebaskan kita dari penjara referensi diri yang hanya berbicara tentang saya, saya, dan saya. Liturgi tidak meninggalkan kita sendiri untuk mencari pengetahuan individu tentang misteri Allah. Liturgi membawa kita bersama-sama sebagai persekutuan. Jadi liturgi mengingatkan kita bahwa pencarian kita kepada Tuhan itu adalah pencarian bersama. Memang ada saat di mana kita mendekankan relasi personal dengan Tuhan. Tetapi iman itu bukan hanya pencarian diri saya sendiri. Liturgi mengingatkan kita perjumpaan dengan Tuhan, pencarian dengan Tuhan, adalah juga pencarian di dalam komunitas atau di dalam gereja. Dan liturgi mengingatkan kita akan dimensi penting dari kebersamaan di dalam gereja. Yang kedua, melawan racun Neopelagianisme. Paus mengatakan, jika Neopelagianisme memabukkan kita dengan anggapan bahwa keselamatan diperoleh melalui usaha kita sendiri, maka liturgi memurnikan kita dan menyatakan bahwa keselamatan itu karunia yang diterima di dalam iman. Keikutsertaan kita dalam kurban Ekaristi bukanlah pencapaian kita. Seolah-olah kita, seolah-olah karena itu kita bisa berbegah di hadapan Tuhan atau di hadapan saudara-saudara kita. Nah, judul dari dokumen yang sementara kita bahas, Desiderio Desideravi, itu dari kata-kata dalam Injil di mana sebelum melakukan perjamuan Pasca, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku rindu makan Pasca bersama-sama dengan kamu. Nah, itu tentu kata-kata Yesus itu direfleksikan secara spiritual, misalnya berkaitan dengan doa. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa doa itu bukan pertama-tama tentang kerinduan akan kita akan Tuhan, tapi doa pertama-tama adalah kerinduan Tuhan akan diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang rohani itu bukan pertama-tama pencapaian kita, kemegahan kita, tetapi hal-hal rohani adalah tentang sebenarnya Tuhan yang pertama-tama berinisiatif. Dan liturgi juga, ekaristi adalah bukan pertama-tama kita yang melakukan, tetapi pertama-tama apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Berikut, liturgi itu bisa juga menjadi obat untuk melawan individualisme. Jadi kecenderungan orang berpusat pada subjek yang otonom, liturgi juga bisa melawan neopelagianisme atau melawan pandangan bahwa keselamatan bergantung kepada usaha pribadi. Bagaimana caranya? Nah, kita melihat di dalam dokumen liturgi, Sakrosantum Kansilum, dokumen itu mengajarkan bahwa liturgi adalah pertama-tama tentang tindakan pengundusan Tuhan bagi manusia, dan sesudah itu baru tindakan pemulihaan manusia kepada Tuhan. Jadi, konsep kita tentang liturgi itu bukan pertama-tama manusianya yang bertindak. Liturgi pertama-tama adalah tindakan Tuhan, Tuhan yang menguduskan, lalu berdasarkan tindakan Tuhan. Itulah maka kita manusia bisa worship, atau memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di dalam pandangan gereja katolik itu strukturnya jelas, bahwa liturgi pertama-tama dan terutama adalah tindakan Tuhan, dan bukan tindakan kita. Tindakan Tuhan itulah justru yang memampukan kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Juga, Mediator Day dan Sakrosantum Kansilum menekankan liturgi adalah tentang kehadiran Tuhan, atau pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Kutipan-kutipan yang saya tampilkan ini sebenarnya, saya maksudkan untuk melihat bahwa di dalam liturgi kita belajar bahwa keselamatan itu bukan usaha pertama-tama usaha kita. Di dalam liturgi kita belajar bahwa keselamatan adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan rahmat itu manusia diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan, diberikan kemampuan untuk mengejar keselamatan itu. Orang tidak bisa selamat dari kemampuan diri sendiri. Orang hanya bisa diselamatkan karena rahmat dan berkat Tuhan. Dan liturgi itu mengajarkan seperti itu. Berikut, liturgi bisa melawan fisik keselamatan yang semata-mata batinia. Jadi orang menekankan hal-hal yang batin. Batinia, orang menekankan subjek. Orang menekankan penghayatan pribadi. Bagaimana liturgi bisa melawan itu? Kita bisa merujuk kepada pernyataan dari Paul Spius ke-12 yang mengajarkan liturgi itu mencakup tindakan lahiria dan tindakan batinia. Jadi kelirulah kalau orang menghayati imannya itu hanya sebagai sesuatu yang batinia. Sesuatu yang dinikmati sendiri. Yang penting adalah relasi saya dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang kan dalam KTKC-KTKC dengan umat, kalau kita mengajarkan, ah mesti begini ya. Lalu biasakan jawabannya, yang penting kan relasi saya dengan Tuhan. Yang penting kan batin. Yang penting kan hati. Tentu itu tidak salah. Tetapi di dalam konteks kegerejaan itu tidak lengkap. Justru menurut Paul ini bisa menjadi racun yang bisa justru menggerogoti semangat iman kita. Liturgi mengajarkan kita bahwa di dalam liturgi bukan hanya tindakan batinia, tetapi juga ada tindakan lahiria. Karena itu di dalam liturgi ada saat di mana kita aning, merenungkan, meresapkan sabda Tuhan, tetapi ada saat di mana kita bertindak secara aktif. Jadi apa yang ada di dalam batinia itu misalnya kegembiraan dan sukacita yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi itu bisa tampak kelihatan di dalam tindakan-tindakan yang lahiria. Ujian dan syukur kan tidak kelihatan. Itu hanya bisa dilihat dari tindakan lahiria kita. Ketika kita bisa bernyanyi, kita berdiri, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, karena itu penting lah bagi kita untuk menemukan keindahan dari perayaan liturgi. Hanya dengan cara ini maka liturgi itu bisa menjadi obat untuk menangkal racun keduniawian rohani itu. Racun individualisme, racun subjektivisme, racun kecelerungan orang untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak mau mengandalkan rahmat Tuhan. Nah, liturgi itu hanya bisa bekerja kalau kita bisa menemukan keindahan dari perayaan liturgi. Tetapi, Paus dalam Desiderio-Desiderafi mengingatkan hati-hati. Agar penawar liturgi itu efektif, setiap hari kita dituntut untuk menemukan kembali keindahan kebenaran perayaan liturgi. Tetapi, Paus mengingatkan bahwa liturgi itu, kalau kita bicara tentang liturgi, harus liturgi dalam maknanya yang sejati. Apa itu? Dalam dokumen liturgi, Sakrosantum Konsulian No. 7, itu dijelaskan. Liturgi yang sejati adalah liturgi sebagai imamat Kristus yang diwahyukan kepada kita dan diberikan dalam misteri paskanya. Disajikan dan aktif melalui tanda-tanda yang kelihatan. Misalnya, ada tanda-tanda air, minyak, roti, anggur, gerak tubuh, kata-kata, dan lain-lain. Sehingga roh yang membenamkan kita di dalam misteri pasca dapat mengubah setiap dimensi kehidupan kita semakin membuat kita serupa dengan Kristus. Nah, kalimat yang panjang ini saya sederhanakan. Jadi, liturgi dalam artinya yang sesungguhnya adalah ini. Liturgi yang sesungguhnya adalah liturgi sebagai pelaksanaan imamat Yesus Kristus. Jadi, pusat di dalam liturgi adalah Yesus Kristus. Liturgi yang sesungguhnya adalah liturgi sebagai perayaan misteri pasca. Sengsara, wafat, dan kebangkitan. Karena inilah yang menjadi inti iman kita. Liturgi yang sesungguhnya adalah liturgi yang disajikan aktif melalui tanda-tanda lahiria indrawi. Kita menggunakan air, minyak, roti, anggur, tata gerak, dan kata-kata. Jadi, liturgi bukan hanya sesuatu yang kita lakukan secara batinia. Harus yang batinia itu, penghayatan batinia itu terungkap. Atau yang kita imani itu terungkap dalam hal-hal yang kelihatan. Nah, di dalam liturgi juga disitu karya roh. Bukan hanya tentang karya imam, karya manusia, tetapi roh yang bekerja di dalam perayaan liturgi. Liturgi yang sejati adalah liturgi yang dimana kita membiarkan pertama-tama roh yang bekerja di dalam perayaan liturgi. Bagaimana roh bekerja? Roh mengubah setiap dimensi kehidupan kita supaya apa? Supaya dengan merayakan liturgi, kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau Paus berbicara tentang penemuan keindahan liturgi, maka apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan keindahan liturgi? Yang pertama, keindahan liturgi itu bukan pencarian estetika ritual yang dipuaskan dengan ketaatan lahiria pada ritus atau ketaatan yang cermat terhadap rubrik. Jadi bukan itu. Bukan yang dekoratif ya. Bukan yang kalau tata ruangnya bagus, gerejanya luar biasa. Bukan liturgi yang apa caranya itu ditaati benar-benar. atau bahkan orang berkelahiannya karena ritus dan rubrik. Bukan hanya itu. Biarpun itu penting. Penemuan keindahan liturgi juga tidak. Tetapi penemuan keindahan liturgi tidak menyetujui sesuatu yang berlawanan. Misalnya, mengacaukan kesederhanaan dengan kedangkalan yang ceroboh atau apa yang esensial dengan kedangkalan yang bodoh atau kekongkretaan tindakan ritual dengan fungsionalisme praktis yang menjengkelkan. Jadi, sekali lagi, mungkin di satu pihak, keindahan liturgi tidak sama dengan semata-mata hanya menekankan aturan atau rubrik. Tetapi, di lain pihak, keindahan liturgi itu tidak mengizinkan orang itu secara serampangan memodifikasi atau mengaburkan sesuatu yang esensial atau penting di dalam liturgi. Jadi, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menemukan keindahan liturgi? Yang dimaksudkan adalah ini. Jadi, kita akan menemukan keindahan liturgi kalau kita memperhatikan setiap aspek perayaan. Misalnya, tentang ruang. Ruang yang bersih, ditata dengan bagus. Keindahan kelihatan di dalam waktu. Juga, tata gerak di dalam liturgi. Ada begitu banyak tata gerak yang membuat perayaan itu indah. Juga, kata-kata. Terutama, kata-kata yang berkaitan dengan sabda Tuhan. Juga, kalau kita memperhatikan perlengkapan liturgi, busana liturgi, lagu dan musik. Dan, yang penting juga adalah bahwa setiap rubrik itu harus ditaati. Jadi, jangan salah, jangan kita seolah-olah Paus Franciscus itu anti-rubrik atau anti-aturan. Emang, yang dia tidak setujui adalah kalau di dalam liturgi kita hanya menekan pat aturan. Tapi, di lain pihak juga dia menekankan bahwa keindahan liturgi salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya ditemukan kalau setiap rubrik, rubrik itu aturan, harus ditaati. Juga, keindahan liturgi kita temukan ketika kita memperhatikan aspek-aspek. Jadi, perhatian pada aspek ini cukup. Jadi, kalau kita menghindarkan diri dari kecendurungan untuk merampok dari umat apa yang sebenarnya menjadi hak umat. Misalnya, misteri pasca yang dirakaiakan sesuai dengan ritual yang ditetapkan oleh gereja. Barangkali, maksud dari pernyataan ini saya ambil dari satu dokumen yang cukup lama, tahun 1980, dokumen kurnia terhingga dikatakan begini. Mungkin ini ada kaitan dengan yang dikatakan oleh Paul S. Maksimusus. Kaum beriman memiliki hak atas liturgi yang benar. Artinya, liturgi yang didambangkan dan digariskan oleh gereja. Itu berarti kalau di dalam gereja, di dalam liturgi, imam merayakan liturgi secara serampangan, maka dia merampok apa yang seharusnya menjadi hak umat. Dan itu tidak ada keindahan liturgi di situ kalau imam atau peraya atau petugas merayakan sesuai dengan keinginan atau variasi sendiri. Tapi yang penting sebenarnya dibalik itu semua yang mau ditekankan oleh Paul S. Franciscus adalah terutama kekaguman kita pada sesuatu yang esensial di dalam liturgi. Apa itu? Kekaguman kita tentang misteri pasca. Karena itu dokumen ini, dokumen Desiderio Desiderafi berulang-ulang kali menyebut ini misteri pasca. Karena ini yang menjadi inti dari perayaan liturgi. Liturgi adalah apa? Ini perayaan di mana kita menghadirkan kembali misteri penyelamatan kita. Itulah wafat dan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Apa artinya dekorasi yang bagus? Apa artinya tata ruang yang bagus, tata gerak yang bagus, liturgi adalah tetapi orang tidak mengalami atau tidak menyadari tentang misteri pasca ini. Tentang sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan yang terus-menerus dirayakan di dalam liturgi. Dikatakan begini, jika kekaguman kita pada misteri pasca yang dihadirkan dalam tanda-tanda kongkrit sekramental kurang, jadi kalau saya sederhanakan, jika kekaguman kita pada misteri pasca kurang, maka kita benar-benar dalam bahaya menjadi tidak ditembusi oleh lautan rahmat yang berlimpah ruang dari setiap perayaan. Barangkali ini mungkin di dalam pendalaman-pendalaman liturgi kita lebih suka berbicara tentang hal-hal yang konkret, tentang tata gerak, tentang tata ruang, apa yang harus dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Dokumen ini sebenarnya menunjuk sesuatu yang sangat-sangat esensial di dalam liturgi yang mungkin tidak menarik untuk dibahas karena mungkin terlalu tinggi, terlalu teologis, itulah misteri pasca sebagai sumber lautan rahmat yang kita cari di dalam perayaan jika ristik. Apa yang dimaksud dengan kekaguman kita kepada misteri pasca? Tidak cukup upaya-upaya terpuji untuk membuat kualitas perayaan menjadi lebih baik. Tidak cukup. Bukan berarti tidak penting. Tidak cukup. Jadi usaha kita untuk membuat kor yang bagus, dekorasi yang bagus, perayaan yang sesuai dengan publik, itu penting tetapi tidak cukup. Juga Paus mengatakan bukan soal seruan interioritas atau penekanan pada hal-hal yang batinia, yang interior. karena penekanan pada hal-hal yang batinia beresiko mererduksi diri pada subjektifisme yang kosong. Kembali lagi kepada racun tadinya. Kekaguman pada misteri pasca adalah apa? Kekaguman pada rencana keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada kita di dalam pasca Yesus. Dan rencana keselamatan Allah itu kita hadirkan, kita rayakan terus-menerus di dalam perayaan liturgi. Jadi liturgi itu bukan soal sesuatu yang indah secara apa yang kita lihat. Tapi keindahan dari perayaan liturgi karena apa? Karena di dalam perayaan liturgi Allah terus-menerus mengkongkritkan keselamatannya. Jadi liturgi itu tentang apa? Bukan tentang apa yang memuasain kita. Tapi liturgi tentang sebenarnya Allah yang bertindak untuk menyelamatkan kita. Jadi liturgi bukan tentang kita yang datang seolah-olah untuk memuaskan Tuhan dengan pujian kita. Tuhan tidak membutuhkan pujian kita. Mungkin Tuhan tidak membutuhkan segala segala tapi kita yang butuh itu. Jadi liturgi adalah tentang Tuhan yang menyelamatkan kita dan itu kan inti iman kita. Liturgi adalah perayaan iman dan inti iman kita adalah keyakinan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan keselamatan itu terjadi melalui liturgi. juga kekaguman kekaguman itu dikatakan bagian yang sangat penting dari tindakan liturgi. Dikatakan kekaguman adalah bagian yang esensial dari tindakan liturgis karena merupakan sikap orang-orang yang tahu akan kekasan tata cara simbolis sesuatu yang menakjubkan bagi mereka yang mengalami kekuatan simbol dan tidak sekecar sekedar mengacu kepada konsep abstrak dan lain-lain. Karena itulah kita membutuhkan tadi disinggung tentang tindakan liturgis. Jadi kekaguman adalah bagian dari tindakan liturgis. Karena itu kita bicara tentang formasio atau pembinaan liturgi yang serius. Pembinaan liturgi ini untuk apa? Untuk memulihkan kapasitas atau kemampuan kompetensi kita untuk menghayati tindakan liturgis. Nah ini satu konsep yang sangat penting yang terus-menerus diangkat sekarang terutama diangkat oleh Paus ini tentang kompetensi untuk tindakan liturgis. Jadi kemampuan kita untuk bertindak secara liturgis. Bukan hanya kemampuan kita untuk menjelaskan apa makna dari liturgi itu penting tetapi liturgi bukan hanya itu. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah soal kompetensi kapasitas kita untuk menghayati tindakan liturgis. Nah karena itu kita bicara tentang tugas dari formasio liturgi atau tugas dari pembinaan liturgi. Tugas utama dari formasio liturgi adalah apa? Untuk memulihkan kapasitas atau kemampuan menghayati tindakan liturgis sepenuhnya. Jadi pembinaan liturgi bukan terutama supaya memperbanyak pengetahuan kita tentang liturgi. Bukan hanya itu. Tetapi pembinaan liturgi itu harus menghantar kita untuk mampu ada kapasitas kapasitas untuk menghayati tindakan liturgis. Liturgi atau dalam bahasa kita liturgi akan menjadi penawar racun ke dunia bihan rohani jika umat atau kita memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menghayati tindakan liturgis. Menghayati tidak hanya tahu saya buat tanda salib tetapi tanda salib itu mengerjakan apa untuk saya? Bukan hanya sekedar kita berdiri berlutut tetapi berdiri dan berlutut itu mengerjakan apa untuk untuk saya? Desider-desider aku mengatakan begini orang bahkan lebih terbebani oleh warisan yang memberatkan yang terdiri dari tadi individualisme dan subjektivisme yang sekali lagi membangkitkan masalah pelagian dan gnostik. Nah sekarang apa itu formasi liturgi atau apa itu pembinaan liturgi? Paulus menyebut ada dua bentuk formasi liturgi yang pertama adalah formasi untuk liturgi atau formation for liturgi apa yang dimaksud? Sederhananya adalah bentuk yang pertama ini adalah tentang studi liturgi atau kita mempelajari memiliki pengetahuan tentang liturgi itu penting karena orang yang tahu dia akan orang yang memiliki pemahaman tentu pemahaman itu akan membantu dia untuk bertindak secara benar jadi dasar dari setiap pemahaman untuk praktis liturgi kalau orang tidak tahu orang tidak paham maka bisa saja orang keliru bertindak ini yang pertama jadi formasi untuk liturgi berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperkaya pengetahuan kita tentang liturgi ini sangat penting karena pengetahuan yang benar akan membantu kita untuk bertindak secara benar yang kedua adalah formasi melalui liturgi atau formation by liturgi nah ini bukan hanya tentang pengetahuan tentang liturgi tetapi ini ada sesuatu yang lebih esensial bahwa bukan kita memperkaya diri kita tentang pemahaman atau konsep-konsep liturgi tetapi liturgi itu membentuk kita liturgi form us jadi liturgi itu membentuk kita jadi formation itu tidak hanya dipelajari dalam studi tetapi juga semakin sering kita merayakan liturgi atau semakin sering kita melaksanakan liturgi maka iman kita itu menjadi hidup dipupuk oleh doa itu jadi liturgi itu bukan hanya pengetahuan tetapi liturgi adalah pujian dan syukur kepada Tuhan dan pujian itu membentuk hidup kita syukur iman untuk hidup kita liturgi itu membentuk hidup kita jadi kepenuhan dari formation liturgi adalah apa bukan supaya kita semakin banyak tahu tentang liturgi tetapi kepenuhan dari formation liturgi atau tujuan utama dari pembinaan liturgi adalah sesuatu yang sangat rohani itulah keselarasan kita dengan Kristus tugas dari formation liturgi adalah membangun kapasitas untuk tindakan liturgi mungkin tadi disebut-sebut istilah tindakan liturgis pertanyaannya sebenarnya apa yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari tindakan liturgis sehingga orang harus dibentuk saya menyebutkan beberapa hal yang saya sarikan dari pemikiran dari Romano Guardini yang juga karyanya itu dipakai oleh Paul Francisus dalam Desideri-Desideri ciri khas dari tindakan liturgis ini yang pertama tindakan itu bersifat komuniter meriah dan resmi jadi tindakan liturgis bukan tindakan pribadi bukan pengayatan pribadi memang tindakan liturgis itu dilakukan oleh individu-individu namun individu-individu itu kita adalah entitas yang bukanlah entitas yang terpisah satu sama lain melahkan kita adalah satu tumuh jemaat atau gereja misalnya di dalam misal kita ada tindakan berdiri memang yang berdiri itu adalah individu-individu tetapi kita melakukan itu di dalam kesadaran bahwa saya adalah bagian dari gereja sehingga agak aneh kalau misalnya di dalam kadang-kadang di dalam praktek orang lain berdiri lalu misalnya seseorang dia tidak mau berdiri lalu kita tanya kenapa kau tidak mau berdiri lalu dia jawab ini kan pengayatan saya ini kan pribadi saya dengan Tuhan nah ini bukan bukan tindakan liturgis itu pengayatan pribadi liturgis itu menekankan aspek komuniter resmi resmi itu berarti formal berarti tindakan itu bukan saya yang buat tindakan itu diatur oleh orang lain saya dituntut untuk taat dengan tindakan itu yang berikut adalah ciri khas dari tindakan liturgis itu adalah tindakan manusia secara utuh jiwa dan raga jadi bukan hanya jiwa bukan hanya sesuatu yang tidak kelihatan misalnya kalau kita tanya kenapa kamu tidak menyanyi tidak saya menyanyi di dalam hati tidak cukup tidak cukup dengan jiwa harus dengan raga harus kelihatan kenapa kamu tidak berdiri di dalam perayaan Injil dalam pada saat pembacaan Injil tidak perlu yang penting kan saya batin saya tertuju kepada Injil tidak cukup liturgi itu harus jadi apa yang kita hayati di dalam batin itu terungkap di dalam hal-hal yang lahiria jadi bahkan di dalam liturgi tindakan-tindakan lahiria adalah juga sebuah doa artinya apa mengungkapkan sesuatu yang hidup di dalam batin saya kalau misalnya di dalam ketika saya masuk ke gereja lalu saya berlutut berlutut itu kan tindakan lahiria itu bukan hanya sekedar berlutut tetapi berlutut adalah doa tanpa kata doa yang kita ungkapkan dengan tindakan kalau misalnya kita di hadapan Sakramen Mahakurus di dalam misa kadang-kadang kita tidak butuh kata-kata tetapi tindakan berlutut saja sudah mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam jauh lebih kaya jauh lebih banyak dari apa daripada apa yang dikatakan oleh kata-kata jadi kita berdoa bukan hanya dengan muru tetapi juga dengan tindakan karena itu betapa pentingnya tindakan-tindakan itu di dalam liturgi hal-hal yang kelihatan dan ini menjelaskan kenapa misalnya di dalam liturgi kita ada begitu banyak tindakan ada begitu berdiri berlutut dan segala macam dan yang berikut tindakan itu tidak dibuat sembarangan jadi ada waktunya kita bertindak dengan tata cara yang sama nah ini untuk mengatakan bahwa ini bukan tindakan pribadi ini adalah tindakan komuniter tindakan bersama yang berikut dalam liturgi tindakan itu biasanya melibatkan atau menyertakan benda ruang waktu dan benda-benda yang terkandung dalam tindakan tersebut bukan semata-mata hiasan melainkan elemen-elemen dari keseluruhan tindakan religius atau liturgi tentu tidak perlu dijelaskan banyak lagi misalnya persembahan disertai dengan uang atau pemberian lain misalnya roti dan anggun itu kan benda tetapi ini bukan sekedar satu yang lahirnya tetapi roti dan anggun itu mengungkapkan sesuatu yang sangat dalam kita juga menggunakan air air itu bukan sekedar air biasa tetapi air itu menyembolkan sesuatu yang dalam kita menggunakan misalnya macam-macam lilin hal-hal benda-benda yang kelihatan lilin api apalagi mungkin juga bunga dan perlengkapan-perlengkapan liturgi jadi liturgi itu bukan hanya sesuatu yang batinia tetapi sesuatu yang lahirnya yang tampak bukan hanya yang tampak dari diri kita tetapi yang tampak di dalam ciptaan benda-benda ciptaan yang berikut tindakan liturgis itu terwujud bahkan lewat panca indera panca indera kita jadi kita berdoa bukan hanya dengan mulut tapi kita berdoa dengan mata kita dengan penciuman kita dan lain-lain dan tindakan liturgis itu bersifat simbolis tindakan-tindakan simbolis misalnya selebran mencuci tangan mengulurkan mengulurkan tangan atas piala dan lain-lain dan tindakan-tindakan simbolis di dalam liturgi itu maknanya itu dijelaskan bukan dengan kata-kata tetapi maknanya itu dijelaskan dengan tindakan jadi tidak perlu dijelaskan kalau misalnya imam mencuci tangan tidak perlu dia jelaskan mencuci tangan maksudnya tapi dengan membuat itu dengan sungguh-sungguhnya maka itu menjelaskan lebih banyak dan ini ciri khas dari liturgi sebenarnya jadi liturgi itu menjelaskan makna rohani bukan dengan kata-kata tetapi dengan melakukan dengan tindakan dengan perbuatan karena itu tugas dari formasi liturgi adalah ini jadi kalau tadi kita sudah melihat ciri khas dari tindakan liturgis sekarang tugas dari formasi atau pendidikan pembinaan liturgi adalah apa pertama supaya umat atau kita memiliki kemampuan untuk memahami simbol-simbol liturgis memahami bukan hanya saya tahu artinya tetapi memahami saya tahu artinya tetapi juga saya tahu bagaimana melakukannya dan saya tahu bagaimana tindakan itu memberikan makna untuk hidup saya yang kedua tugas dari formasi liturgi adalah supaya umat memiliki kemampuan kita memiliki kemampuan untuk menghayati benda material sebagai sarana sebagai sarana yang menjembatani antara yang batinia dan lahirian jiwa dan raga karena itu betapa pentingnya peranan misalnya benda-benda di dalam liturgi ada perlengkapan perlengkapan liturgi karena benda-benda lahirian itu menjadi sarana yang menjembatani apa yang batinia dan lahiria apa yang ada di dalam jiwa dan raga yang berikut tugas formasi liturgi adalah menghantar umat beriman pada kesadaran akan liturgi sebagai tindakan bersama atau tindakan gereja liturgi itu memang dilakukan oleh pribadi-pribadi individu-individu tetapi sekali lagi pribadi atau individu itu ada di dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari gereja dan yang terakhir yang ini yang sangat berkaitan juga dengan tema kita adalah pembinaan liturgi itu bertugas untuk menghantar umat kita semua untuk keluar dari sikap subjektif yang sempit dan menuju ke cara pandang yang objektif jadi keluar dari mentalitas kalau ini kan penghayatan pribadi ini kan penghayatan saya ini kan relasi saya dengan tua yang penting kan hati itu bukan salah tidak salah tetapi di dalam liturgi kita harus melampaui lebih dari sekedar subjektif untuk sampai pada sebuah kesadaran bahwa kita melakukan itu dalam bahasa latinnya sentirecum eklesia kita melakukan itu karena perasaan kita bersama dengan gereja jadi kita merasa bersama dengan gereja bertindak bersama dengan gereja menghayati bersama dengan gereja ini tugas dari formasi liturgi tujuan terakhir dari formasi liturgi bukan terutama hal-hal yang teknis bukan terutama supaya saya tahu bagaimana buatan salib saya tahu merias bunga bukan hanya itu tapi tugas utama dari pembinaan liturgi adalah sesuatu yang rohani itu transformasi rohani seperti dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galaxia ini juga bisa kita rumuskan sebagai tujuan dari pembinaan liturgi supaya apa supaya pada akhirnya perayaan liturgi itu menghantar kita pada kesadaran ini bahwa bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri jadi kepenuhan dari formasi liturgi adalah keselarasan kita dengan Kristus keserupaan kita dengan Kristus dan bukan terutama mencari mencari apa yang menyenangkan atau memuaskan diri kita dan Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih sebagai bagian penutup saya menyimpulkan beberapa hal yang pertama liturgi menghantar kita kepada transformasi hidup ke dalam Kristus liturgi bukan hanya tentang aturan-aturan tentang ajaran-ajaran dan lain-lain apa artinya aturan-aturan itu tapi kalau tidak menghantar kita kepada Kristus karena itu sekali lagi liturgi menghantar kita kepada perubahan hidup ke dalam Kristus keselarasan keserupaan dan kesatuan kita dengan Kristus yang kedua liturgi mengajarkan kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan semata-mata sebuah buah dari pencarian batin individu tetapi peristiwa yang diberikan berkat Tuhan terlebih dahulu merindukan kita sebelum kita mencari dia desiderio yang berikut liturgi mengajarkan kita bahwa keselamatan bukan tergantung pada usaha dan kemampuan kita tetapi keselamatan pertama-tama adalah karya ala melalui roh kudus di dalam diri kita dan yang terakhir liturgi mengajarkan kita bahwa perubahan atau transformasi yang terutama di dalam liturgi adalah kita menjadi ciptaan bahan yaitu apa menjadi satu tubuh dan satu roh di dalam kristus liturgi untuk saya tidak pertama-tama bertujuan supaya saya menjadi lebih suci dari orang lain bukan perlombaan orang liturgi bukan tempat dimana orang berlomba-lomba menjadi saleh secara pribadi tetapi liturgi adalah menjadi satu tempat menjadi satu wadah dimana kita diubah menjadi ciptaan baru bukan secara pribadi tetapi kita sekali lagi menjadi satu tubuh dan satu roh di dalam Kristus terima kasih atas perhatian terima kasih terima kasih